Masyarakat Pasurwa terdampak pandemi COVID-19 sangat terasa akan para ekonomiannya. Hal ini mulai terasa lebih ringan setelah puluhan ribu bantuan pangan non-tunai atau BPNT sudah dapat dicairkan. Untuk setiap bulannya, penerima mendapatkan 200 ribu untuk membeli sembako di Iwarung. Bantuan pangan non-tunai atau BPNT sejak pandemi COVID-19 mulai dicairkan kepada masyarakat di Kabupaten Pasurwan. Sebanyak 45 ribu lebih penerima mulai dari masyarakat miskin hingga masyarakat terdampak perekonomiannya akibat kehilangan mata pekerjaan. Pencairan salah satunya dilakukan di kantor desa Rembang, Kecamatan Rembang, di mana pencairan di kantor desa tersebut ada 400-an penerima dari 3 desa di sekitarnya. Penerima yang sudah didata oleh Dinas Sosial tinggal menunjukkan kartu keluarga dan KTP. Penerima selanjutnya menerima ATM dari petugas untuk digunakan membeli sembako di Iwarung. Dengan mendapatkan bantuan non-tunai ini, bagi korban dirumahkan dari tempatnya bekerja, sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang saat ini mulai kesulitan. Alhamdulillah yang tunggu-tunggu oleh publik, oleh masyarakat sudah terrealisasi hari ini dan seterusnya sampai 8 hari ke depan untuk Kabupaten Pasuruan sebanyak 45.667 penerima KKS Kartu Keluarga Sejahtera yang nilainya 200 ribu selama 9 bulan. Dan ini dicairkan untuk 2 bulan, yaitu bulan April dan Mei. Nah mudah-mudahan ini betul-betul dampaknya terasa di masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak COVID-19 yang selama ini sudah ada kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan lain sebagainya. Dengan bantuan pangan non-tunai ini selama 9 bulan dengan bantuan setiap bulannya 200 ribu, diharapkan masyarakat terdampak pandemi COVID-19 bisa teratasi. Selain itu juga, nantinya dapat membantu paket sembako dari pemerintah daerah. Dari Pasuruan Jawa Timur, Abdul Asis, Madura Channel melaporkan.